hai 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 assalamualaikum teman aku yuk masak-masak untuk berbuka puasa hari ini aku mau masak yang simpel-simpel aja ya bun aku mau bikin sayur bening sama bikin bihun goreng ya bun untuk menu berbuka puasa aku masak dulu untuk airnya yang satunya buat sayur bening yang satunya lagi buat bihun gorengnya ya bun untuk sayur beningnya aku potong-potongin dulu ya bun untuk jagungnya aku pipil-pipil dulu untuk jagungnya enggak begitu banyak ya bun sekitar kurang lebih tuh setengah gitu punya jadi enggak terlalu banyak untuk hari ini aku masak sayur sopnya itu cuma sedikit ya bun apalagi suami aku kan enggak di rumah ya bun suami aku lagi bukber di tempat kerjanya ya jadi disana kan ada acara jadi yang buka bersama itu cuma kita perempat ya yang di rumah cuma aku ibu aku sama anak-anak ya bun jadi untuk hari ini masaknya itu enggak terlalu banyak dan untuk masak nasinya pun juga enggak terlalu banyak ya bun nasinya itu kalau biasanya aku masaknya 600 untuk hari ini tuh aku masaknya 450 aja ya bun airnya tadi udah mendidih aku cembungin dulu ya bun bihunnya lanjut aku mau cuci dulu ya untuk sayurnya seperti biasa ya bun sayurnya itu selalu aku kasih alas karena kalau dikasih alas itu pun ya awet sampai beberapa minggu ya bun dan untuk sayur bayam aku itu udah hampir dua minggu ya bun dan sayurannya itu tetap seger ya tetap cantik jadi kalau misalkan mau menyimpan sayuran sebaiknya itu dibawahnya dikasih alas atasnya itu juga dikasih alas ya bun biar lebih awet untuk sayurannya sama sekalian ya bun karena cucian aku juga apa ya mengganggu banget gitu pun ya enggak terlalu banyak sih pun ya cuma kan kalau nanti dibiarkan gitu kan tambah numpuk-numpuk gitu punya apalagi karena aku mau masak juga ya bun jadinya nanti itu tambah banyak banget gitu pun ya apalagi kalau kita udah beraktivitas gitu kan biasanya banyak banget ya bun aku cuci dulu untuk perabotannya dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu ada suara kayak orang teriak-teriak mohon maaf banget itu tetangga aku ya bun tiap hari itu pun ya kalau ngomong itu sukanya teriak-teriak gitu pun ya nggak tahu kenapa juga gitu pun ya padahal itu semua pintu udah aku tutup ya bun tapi suaranya itu masih kedengeran sampai sini gitu lho bun jadi kalau misalkan kedengeran di waktu aku ngisi suaranya itu mohon maaf banget ya ya bun lanjut lagi untuk bihun itu aku aduk-aduk ya bun dan aku matikan untuk kompornya karena sayurnya juga udah mateng ya untuk jagungnya aku cemplungin dulu bayamnya aku aduk-aduk dulu ya bun sebentar dan aku kasih perbumbuan ada garam ada gula sama Royco ya bun tinggal aku aduk-aduk aja dan aku nunggu sayurnya itu mateng dulu ya bun baru aku matikan kompornya dan untuk hari ini tuh aku lupa ya bun untuk sayur beningnya itu enggak aku kasih bawang merah sama bawang putih goreng ya bun ingat-ingat itu udah aku matikan kompornya dan udah aku taruh di meja ya bun jadi yang terakhir tuh aku masukkan bawang merah sama bawang putih goreng ya bun karena udah kelupaan banget seingatku aku pakai bumbu yang apa yang masih segar gitu loh bun ternyata aku lupa ya bun belum aku kasih bawang merah sama bawang putih lanjut lagi aku potong-potong dulu ya bun untuk wortel wortelnya tuh aku potong kecil-kecil dan tipis-tipis banget ya bun karena mau aku campur sama pergedel tahu ya bun anak-anak kan agak susah ya bun kalau disuruh makan sayuran jadinya itu wortelnya aku potong-potong gitu bun ya buat pergedel tahunya niatnya itu aku kasih sosis ya bun tapi aku nyairin sosisnya itu cuma dua gitu loh bun dan enggak ada rencana juga sih bun ya mau bikin bihun goreng karena lagi kepingin aja gitu bun ya jadinya yaudah sosisnya buat bihun goreng aja ya jadi ini cuma sayur-sayuran aja ya bun setelah selesai potong-potong tadi udah aku cuci ya bun sebelum aku potong-potong lanjut aku kasih tahu dulu ya bun tahunya itu aku pakai satu kotak dan aku juga tambahin daun bawang untuk daun bawangnya aku petik di depan rumah ya bun dan langsung aku cuci setelah selesai ini tuh tinggal diremet-remet aja ya bun sebelum aku remet-remet aku setelah dulu untuk mejanya dan sekalian aku cuci tangan dulu ya bun aku remet-remet dulu untuk tahunya biar semuanya itu kecampur rata ya bun dan nanti kalau udah kecampur rata aku tambahin telur yang terakhir kalau untuk bumbunya itu aku cuma pakai garam sama roiko aja dan aku tambahin ladaku sedikit ya bun dan aku juga tambahin bawang merah sama bawang putih yang udah aku halusin dan udah mateng juga ya ya bun ini tinggal diaduk-aduk aja ya sampai semuanya itu kecampur rata menu buka puasa aku tuh setiap hari tuh simpel simpel aja gitu bun ya nggak ada yang istimewa-istimewanya tapi yang bikin istimewa itu adalah kebersamaan keluarga ya pun waktu berbuka puasa jadinya itu rasanya tuh enak banget gitu punya kalau kita buka puasanya tuh bareng-bareng dan mohon maaf ya pun tadi itu waktu aku kasih garam bun sama roiko itu enggak ke record ya bun jadinya itu langsung aja disini gitu pun ya dan aku ceplokin telurnya itu satu aja ya bun dan lanjut aku aduk-aduk sampai semuanya itu kecampur rata ya bun sambil aku aduk-aduk tadi aku udah siapin dulu ya bun untuk minyaknya dan ini minyaknya itu belum terlalu panas gitu pun ya tapi udah aku ceplokin aja untuk pergedel tahunya hari ini aku gorengnya itu enggak begitu banyak ya bun cuma segini aja karena nanti kalau misalkan gorengnya itu terlalu banyak nanti kan enggak habis ya bun jadinya kan sayang banget gitu loh bun makanya aku gorengnya enggak terlalu banyak apalagi suami kan juga enggak di rumah ya bun jadinya enggak terlalu banyak aja untuk masaknya jadi cukup cukup satu kali penggorengan dan tadi tuh pun ya anak aku yang besar udah aku tanyain mau digorengin tempe apa enggak gitu pun ya tumben-tumbenan ya bilangnya itu enggak usah deh makan sama pergedel tahu aja katanya ya udah akhirnya aku cuma goreng ini aja ya bun daripada nanti mubazir sayur pening aku udah selesai pergedel aku juga udah selesai ya bun lanjut aku mau bikin bihun gorengnya dulu untuk bikin bihun gorengnya aku pakai satu telur ya bun dan telurnya itu aku orak arik setelah telurnya itu udah agak kering ya bun udah bergering dulu seperti ini aku aduk-aduk ya biar enggak terlalu tebel juga ya bun dan aku potong-potong sedikit aku cemplungin ya bun untuk sayur wortelnya sayur wortelnya itu aku potong-potong kayak oleh api gitu pun ya dan aku aduk-aduk lagi ya bun aku nunggu dulu sebentar sampai kayak kayak agak setengah matang gitu pun ya aku masak bihun gorengnya itu enggak aku kasih minyak lagi ya bun jadi cukup sedikit aja minyaknya apalagi aku pakai bumbu yang udah jadi ya bun jadi nggak perlu minyak lagi aku cemplungin dulu untuk bikinnya lanjut aku aduk-aduk ya bun jadi biar semuanya itu kecampur rata ya bun aku aduk-aduk dulu sebentar ya bun jadi biar telurnya itu enggak terlalu gosong lanjut aku kasih bawang merah sama bawang putih yang udah mateng sama sekalian ya bun aku cemplungin sayur kolnya dan aku tambahin lada aku itu sedikit aja aku tambahin garam sama Royco lanjut aku aduk-aduk ya bun sampai semuanya itu kecampur rata masak ini aja itu udah enak banget ya bun dan untuk sosisnya tadi itu juga udah selesai ya bun aku potong-potong cuman untuk masukin sosisnya itu aku belakang aja ya bun aku tambahin kecap dulu ya bun untuk kecap bangonya itu aku pakai sekitar setengah aja ya bun karena bihunnya juga enggak terlalu banyak ya bun jadi untuk pemakaiannya pun juga enggak terlalu banyak karena nanti kalau misalkan kemanisan itu juga enggak enak ya bun lanjut aku aduk-aduk lagi sampai semuanya itu kecampur rata ya bun kalau untuk cekoreksi rasa itu biasanya itu paling belakang ya bun karena kita kan lagi puasa jadi semuanya itu diira-ira aja gitu pun ya dan untungnya ya bun aku ngasih semuanya itu takarannya itu udah pas ya bun jadi waktu aku buka puasa itu ternyata udah pas ya bun padahal cuma aku iya-ira aja ya bun lanjut lagi aku aduk-aduk dulu ya bun sampai semuanya itu kecampur rata udah lama ya bun aku itu kepingin bihun goreng cuma baru kali ini aja ya bun aku sempet bikinnya cuma seperti biasa ya bun kalau aku bikin lebih bihun goreng itu enggak pedes ya bun biaran aku yang kecil ikutan makan lanjut lagi aku tambahin daun bawang ya bun dan tinggal diaduk-aduk aja ya bun sebentar aja nggak terlalu lama-lama juga karena daun bawang juga cepet layu ya bun kalau udah kecampur rata aku matikan dulu untuk kompornya dan aku pindahin dulu ya bun ke piring aku siapa nih yang di sini kayak aku suka banget ya sama bihun goreng apalagi ya bun dimasaknya itu seperti itu udah mantep banget ya bun apalagi kalau dikasih cabe yang udah halus ya bun rasanya ada pedes-pedesnya itu tambah mantep banget ya bun dan yang terakhir aku taburin sama bawang goreng ya bun biar rasanya lebih enak lanjut lagi aku mau bikin nasi goreng ya bun untuk nasinya udah aku kasih terasa juga aku punya nasi itu sisa gitu loh bun kan sayang banget ya bun jadinya itu aku bikin nasi goreng kalau di rumah kalau ada nasi sisa itu biasanya aku bikin nasi goreng ya bun kalau udah dibikin nasi goreng pasti yang pertama habis itu nasi gorengnya dulu ya bun tadi juga aku kasih tambahan bumbu cuma ada garam sama penyedap rasa aja ya bun tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya itu kecampur rata kalau untuk bumbu halusnya itu cuma ada bawang merah bawang putih sama cabai ragit aja ya bun dan tadi kan aku tambahin terasi juga ya bun jadi biar rasanya itu lebih enak sama seperti kayak nasi goreng jawa gitu loh bun tapi anakku tuh paling suka kalau nasi gorengnya itu ori ya bun jadi nggak ada telurnya nggak ada apa-apanya cuma sukanya itu nasi aja ya bun nasi goreng udah selesai udah mateng aku pindahin dulu ya bun ke piring aku yang terakhir aku tambahin bawang goreng ya bun jadi nanti diatasnya itu aku taburin bawang goreng jadi biar kelihatan lebih cantik juga ya bun setelah selesai seperti biasa ya bun cucian udah numpuk udah banyak banget ya bun udah menunggu aku bilang eh cuci dong cuci dong gitu bun ya jadi itu udah numpuk banget gitu bun udah banyak banget gitu bun dan aku cuci dulu ya bun untuk pisaunya langsung aku taruh di tempatnya jadi biar enggak bahaya ya biar enggak kena tangan juga apalagi di sini juga ada tepak-tepak juga gitu punya baskom baskom juga teflon-teflon juga semua yang pada dipakai di sini gitu lho pun jadinya itu pada numpuk banget gitu kalau biasanya aku masaknya itu waktu berbuka puasa aku kan dibantuin ya pun sama suami aku untuk hari ini tuh aku masak sendiri karena suami udah udah berangkat ya bun di tempat kerjanya tadi kan berangkatnya itu sekitar setengah empat gitu lho pun jadi aku masaknya kan jam empat ya pun jadi ya udah aku masak sendiri aja apalagi ya bun kalau udah kebiasaan banget ya kalau masak itu ada temennya dan kalau misalkan di dapur sendirian gitu bun ya kayaknya tuh lama banget gitu bun ya kalau enggak ada temennya lanjut lagi ya bun semuanya udah selesai aku gebek-gebek ya bun untuk teflon itu langsung aku taruh aja dibawah ya pun di kolom dapur lanjut aku mau bilas-bilas dulu ya bun kalau dibilang banyak itu sebenarnya juga enggak terlalu banyak ya bun cuma karena ada tepak-tepak yang ukurannya itu kan agak besar ya bun jadinya tuh kelihatan banyak banget gitu loh bun aku bilas-bilas dulu untuk tebaknya untuk teflon-teflonnya piringnya semuanya itu aku bilas-bilas dulu ya bun sama nanti sekalian ya pun aku mau siapin juga karena kita kan biasanya berbuka puasanya kan di ruang tengah ya bun jadi di meja makan aku itu kalau hari puasa kayaknya itu enggak kepake gitu lho pun kalau di bahasa aku namanya kayak enggak kan gue aja gitu pun ya karena kata anakku yang kecil itu lebih enak kalau lesehan gitu pun ya makanya di ruang tengah jadi sambil bercanda-bercanda gitu pun sambil ngobrol-ngobrol juga sambil lihat TV juga gitu pun ya jadi kayak udah kebiasaan banget setelah selesai aku cuci-cuci perabotan untuk wastafelnya tadi juga udah aku cuci-cuci ya bun udah aku gebek-gebek udah aku siram-siram juga tinggal mejanya aja dan mejanya udah selesai aku lap-lap kan ibunya juga enggak lupa ya aku cuci ya bun biar enggak anjit setelah selesai aku mau langsung siapin aja ya bun aku nyiapinya sama anakku ya bun jadi ditaruh dulu di ruang tengah dan tadi aku juga beli duku ya bun kayak langsep gitu pun cuma ini beda ya ini duku kata orangnya katanya kan kalau duku itu lebih manis ya bun tadi aku beli satu kilonya itu harganya Rp12.000 ya bun karena juga udah lama banget ya pun enggak makan duku kalau dulu biasanya kan kalau ke rumah mertua itu kan disiapin gitu pun ya kalau sekarang kan memang mertua udah nggak ada dan kepingin duku juga jadinya aku beli ya bun untuk hari ini aku nggak bikin takjil kayak SS gitu punya karena anakku yang kecil kan kurang enak badan jadinya aku bikinin teh anget aja ya bun buat anakku yang kecil kalau untuk anak aku yang besar katanya maunya air putih aja ya bun dan ibu aku pun katanya juga maunya air putih jadinya aku siapin dulu untuk air putih dan tehnya untuk anakku yang kecil ya bun dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang aku akhiri dulu sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati